Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa, proses eksekusi rumah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diwarnai isak tangis dan pingsan para penghuni rumah yang terpaksa kehilangan tempat tinggalnya. Akibat protes para penghuninya, proses pembongkana renumah dengan alat berat berlangsung 3 jam. Eskavator terus bekerja merobohkan rumah demi rumah di Keluruhan Baju, Badoa, Kecamatan Maros, Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ada 4 rumah di atas tanah seluas 3.200 meter yang harus dihancurkan dalam proses pengosongan rumah yang dikawal petugas dari kepolisian dan jurus cita pengadilan. Sementara mesin-mesin eskavator meneru, seorang emak-emak pingsan dan berusaha dibangunkan oleh anak dan sanak familinya. Di lain tempat, seorang ibu hanya bisa menangis meratapi nasibnya lantaran rumahnya yang sudah bertahun-tahun ditinggali harus dikosongkan hari itu juga. Bahkan beberapa penghuni rumah lainnya yang tak puasa menerima kenyataan, sok karena terusir dari rumah yang ditinggalinya selama bertahun-tahun. Hal hasilnya petugas kepolisian yang dikerahkan, selain mengamankan proses pengosongan rumah, juga harus menenangkan warga. Eksekusi 4 rumah di atas tanah seluas 3.200 meter ini berawal dari sengketa antara paman dengan sepupu dan ponakannya sejak tahun 2013. Sang ponakan Abas mengugat awang dan kawan-kawan yang kemudian diputuskan inkrah di Mahkamah Agung pada tahun 2016, meskipun sempat ada upaya banding dan kasasi. Saya meneruskan di situ tinggal karena itu kan orang tua. Tapi untuk perihal rinci-nya seperti apa itu koronologinya? Capa yang punya rinci? Kalau punya rinci itu atas nama saya punya kakek. Kalau saya lihat itu dari anu, bukan saya yang pegang, kakak sepupu yang anak paling tua. Kalau penggugatnya namanya Haji Abbas, kemudian penggugatnya itu ada namanya awang dan kawan-kawan. Mereka ini keluarga atau gimana Pak? Kalau infonya yang saya dengar itu ada hubungan keluarga. Dalam proses eksekusi rumah yang berlangsung selama 3 jam, tak ada perlawanan dari penghuni rumah. Sejumlah warga yang rumahnya dieksekusi untuk sementara mengungsi di rumah sana keluarganya yang berada di Kabupaten Marosu. Sulawesi Selatan. Demikian laporan Muhammad Nur dari Maros, Sulawesi Selatan.